Kisah hantu Tersisius menurut tradisi yang berkembang beberapa abad setelah kemertirannya. Digambarkan sebagai akulit muda, Tersisius bersama ibunya pergi mengikuti Misa Pagi. Saat itu adalah masa penganiayaan bagi umat Kristiani, karena itu Misa Pagi dilakukan di tempat tersembunyi, di sebuah makam bawah tanah yang dijadikan kapel atau disebut juga katakombe. Ketika Misa, Tersisius merasa damai ketika mendengar serta bahagia menerima tubuh Kristus. Selesai Misa, petugas penjara datang secara diam-diam dan memberitahu Pastor bahwa para tawanan rindu menerima tubuh Kristus sebelum dieksekusi. Sebelumnya diketahui, para tawanan di penjara karena lelah mati demi iman mereka kepada Tuhan yang bangkit. Saat itu juga tidak ada diakon yang rutin menghantar tubuh Kristus. Maka Pastor bertanya, Lalu siapa yang harus menghantar hosti suci ini untuk para tahanan? Pastor, saya bisa Pastor. Ibu, apakah bisa? Biarkan aku yang membawa tubuh Kristus untuk para tawanan di penjara. Seorang mantan serdadi Roma yang juga buron menawarkan diri, namun dipilihlah Tersisius atas izin dari ibunya dan karena keberaniannya. Untuk meyakinkan Pastor, Tersisius pun berkata, Biarkan aku yang membawa tubuh Kristus untuk para tawanan di penjara. Kamu masih terlalu kecil untuk membawa hosti ini ke penjara. Aku memang masih kecil, tapi orang-orang akan menganggapku sebagai anak kecil pengantar pesan, sehingga mereka akan membiarkanku lewat. Masa mudaku akan menjadi kekuatan dan pertahananku. Baiklah, bawalah dan jagalah hosti suci ini ke penjara bagi mereka yang membutuhkan. Ia membawa tubuh Kristus dalam kotak emas dan ditutupi toga. Dalam perjalanan, Tersisius tidak sulit melewati serdadi Roma, namun kesulitan datang dari teman-temannya sendiri atau disebut juga orang kafiromawi. Mereka mengajaknya bermain, tapi Tersisius menolak. Tersisius, ayo bermain! Maaf, aku tidak bisa. Mereka pun heran dan ketika mereka melihat Tersisius memegang sesuatu di tangannya, mereka pun menarik tangan Tersisius dan berusaha untuk melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi Tersisius tidak melepaskan tangannya, bahkan ia semakin kuat mempertahankan apa yang sedang dipegangnya. Mantan serdadi Roma yang burun tadi, mengikuti Tersisius dan mendapati Tersisius semumar dan sudah tidak seluruhkan diri, tapi masih menjaga tubuh Kristus di tangannya. Lalu ia pun memeluknya dengan perasaan sedih. Tersisius meninggal dalam perjalanan pulang menuju kata Kombe tahun 257. Desetnya pun memakamkan di kata Kombe Santo Kalisitus Roma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!